Alhamdulillahirrabbilalamin Obor, kembang api, lampion, macam-macam Itu dimubahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa salli wa bari ala muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa mawala Hadirin hadirat jamaah masjid at-taqwa, ringin anum, panarukan, situ bondong, serta sekena mustami dimanapun berada saat ini Rahimani wa rahimakumullah Akhir hidup seseorang sangat benar-benar sangat rahasia Juga kita yang saat ini sudah berusaha untuk taat Untuk bertakwa Dengan berbagai upaya Kita tegakkan sholat berjamaah Itu juga belum tentu juga Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena belum tentu juga Karena ada satu riwayat bahwasannya Seorang yang amalannya adalah sepanjang hidupnya mengamalkan amalan-amalan ahli surga Tetapi karena memang sudah dicatat oleh Allah di akhir ayatnya Hingga kira-kira yang membatasi jarak antara dia dengan surga itu hanyalah kematian Pokok mati, surga Ternyata dia ahlul neraka Sebaliknya sepanjang hidupnya orang ini mengamalkan amalannya Amalan-amalan ahlul neraka Sehingga jarak antara dia dengan neraka itu hanyalah kematian Tetapi ternyata takdir Allah Tulisan Allah telah Kita tidak tahu tulisan itu Ternyata tulisan Allah telah menulis bahwa dia adalah ahlul jannah Ini makanya kita tidak bisa sombong Tidak bisa underestimate terhadap orang lain Apapun keadaan orang Dan juga kita tidak boleh sombong tadi itu Terus kita adalah dihadapan Allah sebagai hamba yang lemah Hamba yang da'if Minta pertolongan kepada Allah Minta penjagaan kepada Allah Hingga akhir hayat kita nanti Benar-benar husnul khotimah Amin Allahumma amin Sampai sini Bapak-Ibu sekalian Sudah masuk waktu suruh Mungkin ada satu pertanyaan atau apa Monggo Pak Ini beberapa pertanyaan juga Saya memberikan pengetahuan Tadi disampaikan Dua panggara Segera diterima Seperti yang berlaku Pergilannya Dari beberapa Dari beberapa Tadi selanjutnya Itu dulu diberi Dari dua suara Sebelum Sangat Tapi Lainaknya tapi ketika saya terus tidak boleh yang tidak dibaca yang bagaimana Pak? yang bukan dibaca sebelum itu dibaca saya masih pernah belajar suara tidak boleh dibaca yang mana Pak? yang dibaca terus tidak boleh itu yang mana? yang muka likul kulub yang muka likul kulub sabit sekulubi alatinik oh iya 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 betul Pak yang saya memang sebelum salam itu doanya adalah Allahumma ini awdudukamin al-zabi jahat yang yang muka likul kulub saya malah baru kali ini dengar kalau kalau dirangkai disitu tidak Pak bukan yang muka likul kulub itu doa biasa maksudnya bukan asma'ul usnah jadi yang disyariatkan sebelum salam sebelum assalamualaikum itu yang muka likul kulub itu satu bukan asma'ul usnah dua memang tidak ada riwayat yang itu juga dimasukkan dalam tasyaud akhir oke nah tau juga kalau yang dulu yang ngajarkan dimasukkan itu dasarnya apa ya ditanyakan sama yang ngasih tau dulu itu tapi ketika jadi pemuda sudah diajari lagi oleh yang ngajar itu tidak usah dibaca sudah betul Pak sudah betul justru yang pertama tadi itu yang kita bertanya juga dasarnya apa kok harus dimasukkan di dalam tasyaud loh iya memang tidak dibaca oke iya ditarik ya syukurlah berarti sudah benar sekarang dulu belum benar apalagi Pak jadi jangan tanya semua atau tanya apa perbedaan daripada tahun baru dia dengan tahun baru Mpengi walaupun tadi malam di sekitar tahun-tahun kebunuh sana ada meska kembang api dan obor pada malam perayaan tahun baru dia perayaan tahun baru ini Pak ini berbagai kajian memang dibahas secara detil ada yang sebatas itu hanyalah adat budaya itu tidak mengapa hukum asalnya adalah mubah tetapi ada yang lebih berhati-hati nyatakan bahwasannya selain memang Rasul tidak mencontohkan untuk senyampang itu tidak masuk dalam ranah ibadah itu obor kembang api apa tadi lampion macam-macam itu dimubahkan tetapi kemudian ada pendapat lain yang menyatakan yang lebih berhati-hati karena kebiasaan merayakan tahun baru itu adalah kebiasaan orang-orang non-muslim maka kita khawatir terjebak dalam tasabuh dalam tasabuh dalam mengikuti kebiasaan orang-orang kafir itu yang biasa merayakan tahun baru kan orang biasanya tahun baru masehi ya Pak biasanya orang nasrani nasrani nah kalau umat islam kemudian ikut-ikutan merayakan tahun baru islamnya itu dikhawatirkan tasabuh itu jadi pendapat yang rojik yang kuat adalah sebatas yang dirayakan itu adalah perayaan yang bersifat budaya adat yang tidak menyangkut ranah ibadah tidak mengapa tapi tapi kalau masuk ranah ibadah ya kemudian melakukan sholat apa di malam tahun baru membaca doa apa akhir tahun awal tahun yang itu sudah masuk ranah ibadah itu tidak dilakukan oleh nabi tidak diajarkan oleh para sahabat bahkan para tabi tidak mengajarkan ini yang harus kita hindari kalau sekedar bawai lampion ya itu masuk masalah adat tidak masuk ranah ritual nah yang ritual itulah yang harus kita waspadahi karena memang tidak dicontakan oleh ada ya ritual akhir tahun ada dan itu masuk di kalangan saudara-saudara kita di luar jadi kita tidak usah berkomentar asalkan kita tahu dan kita tidak mengamalkan memang kita tidak mengamalkan itu karena memang tidak dicontohkan oleh nabi sallallahu alaihi assalam demikian ya pak kakak ya ya pak jimus sekai dengan rasulullah mengubahkan rumah-rumah itu kenapa penyataannya sedikit untuk kamu sedih ini pak mungkin gagal rumah-rumah itu ini Ternyata setelah kita telisih Kita dalami Itu Ternyata ada pemahaman Ada pemahaman bahkan di kalangan Mayoritas umat islam di Indonesia itu Bahwa sholat berjamaah Di masjid itu Hanyalah Apa ini sunnah Sunnah katik masjid Maksudnya adalah ifaya Jadi selama masjid itu sudah ada Sudah ada yang adhan, sudah ada yang jadi imam Sudah jadi makmum, sudah merasa Bebas wajiban Ini ternyata Sehingga jangan heran Masjid besar-besuar dimana-mana Disitu umat islam semua Kanan-kirinya, tapi ketika Datang sholat Bahkan-bahkan maaf Ketika ada acara-acara madrig Habis madrig, kemudian ada adhan isya Acara itu Tidak berhenti Terus nabrak Itu Tidak berhenti terus ke masjid Karena apa? Karena diantarnya ternyata Pemahamannya adalah itu Hanyalah sunnah Dan kifayah Bukan sunnah a'in Bukan sunnah Sunnah a'in Sunnah atas diri masing-masing Tidak Jadi asalkan sudah masjid itu Tidak Tidak tutup saja Terlepas Terlepas dari dosa Ini yang ternyata Yang jadi akar Permasalahan Kenapa Kebanyakan masjid-masjid di Indonesia Yang Notabene Mayoritas Adalah umat Islam Ternyata Mayoritas pula Menganggap bahwa Solat terjamah di masjid itu Hanyalah Sunnah kifayah Ini bagi kita Inalilah Jadi seperti itu Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk dasar Petara kita Bahkan dasarnya Hanya Turut Afin Prasad Jadi Terima kasih. Terima kasih. Al-Iqlas, betul Pak. Ya, jadi sudah tadi sampaikan bahwasannya, ketika Allah menyatakan, Rasulullah menyatakan Allah punya tangan, apakah hakikat tangannya Allah itu sama dengan makhluk? Pasti tidak, pasti tidak. Nah, jadi maka kita tidak diperkenan untuk mengembangkan, untuk mentakif, untuk menta'rif, untuk merekayasa bagaimana cukup. Apa yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah kita yakini. Kita yakini. Dengan hakikat tangan Allah itu adalah sesuai dengan ketinggian dan kemuliaan Allah. Kita serahkan pada Allah apakah yang dimaksud tangan itu, apakah berpanjangan tangan itu para malaikat dan sebagainya. Rasulullah tidak menjelaskan seperti itu. Dan kita yakini tangan Allah, tertawanya Allah, wujud Allah itu sesuai dengan ketinggian dan kemuliaan Allah yang tidak terjangkau oleh kita. Maka ketika kita nanti terjebak dalam analisa akal kita, oh berarti tangan Allah itu adalah kekuasaan Allah melalui para malaikat. Nah kita malah jauh nanti, malah jauh. Jadi kita serahkan kalimat itu sebagaimana yang Allah, orang Rasulullah sampaikan dari Allah dan kita yakini pasti tidak sama. Pasti tidak sama tangan Allah dengan tangan manusia. Allah berlari. Ketika orang bertawabat kepada Allah menuju Allah, berjalan menuju Allah, Allah menyambut dengan berlari, berlari-lari kecil. Apakah larinya Allah sama dengan larinya manusia? Pasti tidak. Itu hakikatnya adalah sesuai dengan ketinggian dan kemuliaan. Allah yang sama sekali tidak terjangkau. Kita tidak boleh mereka-reka. Seperti apa, seperti apa, tidak boleh. Hanya kita yakin bahwa Allah bersemayam di atas aras. Allah punya tangan, Allah bisa tertawa. Kita yakini itu tetapi pasti tidak sama dengan tertawanya kita, tangannya kita. Pasti tidak. Tidak. Maka ini yang harus kita hati-hati. Berdasarkan surat al-ikhlas tadi itu sudah lengkap. Uluwallahu'a'ad. Allah kisah. Alami yelid walami. Tidak diperanakan. Dan tidak sama dengan makhluk. Iya. Sehingga ketika kita punya Allah berjalan. Berarti Allah punya kaki untuk berjalan. Allah tersenyum. Berarti Allah punya lesan. Allah melihat. Berarti punya mata. Kita serahkan hakikat itu sesuai dengan ketinggian dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh mengganti-ganti dengan sesuai nalar kita. Tidak akan ketemu dan pasti salah. Tidak akan ketemu dan pasti salah. Tidak, 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 Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh.